Intro Menjelang berlangsungnya IBL 2023, pada awal tahun mendatang, Indonesia Basketball League menggelar Indonesia Cup 2022 untuk memanaskan mesin setiap tim. Drawing IBL Indonesia Cup 2022 digelar di kawasan Senopati, Jakarta, menempatkan 15 tim ke dalam 4 grup. Juara IBL 2022, Satria Muda Pertamina tergabung di grup B bersama Evo Stander dan Amarta Hangtua. Sementara Pelita Jaya Bakri ada di grup C tergabung dengan Bima Perkasa, Yogyakarta, Ranspik Basketball, dan Bali United Basketball. IBL Indonesia Cup 2022 memiliki format yang berbeda dari kompetisi IBL. Masing-masing tim tidak akan diperkuat oleh pemain asing, melainkan semuanya akan berisi pemain lokal. Dengan sistem gugur, dua klub terbaik dari masing-masing grup akan lolos ke babak selanjutnya. Penyelenggaraan Indonesia Cup 2022 mendapatkan apresiasi dari induk organisasi basket Indonesia, yakni Perbasi. Sekjen Perbasi Nirmala Dewi menyatakan, ajang ini sangat selaras dengan visi-misi Perbasi yang ingin memasyarekatkan bola basket. Nah Indonesia Cup ini sesuatu yang berbeda. Yang pertama adalah ini ajang pembuktian pemain lokal. Konsep ini pernah dilakukan sebelumnya, ada turnamen Gojek, ada piala presiden. Nah kali ini kita membawa nama Indonesia Cup. Jadi secara pertandingannya akan lebih menarik, tidak kalah dengan main season, jadi tidak ada bilang, oh tidak ada pemain asing, ini pasti akan lebih menarik karena secara kompetisinya dan kita kalau melihat berita juga sudah mulai ada trade-trade pemain, itu rasanya menjadi sesuatu yang menarik juga. Penting sekali memang kita menggelar banyak kompetisi. Selain juga untuk kompetisi, ujungnya adalah prestasi. Selain itu juga penting buat kita untuk membesarkan bola basket itu sendiri. Jadi mudah-mudahan sudah selaras dan kita akan gelar banyak lagi kompetisi menuju sukses World Cup di 2023. Turnamen Indonesia Cup 2022 juga menampilkan sederet kompetisi pendamping ikut digelar di Solo. Mulai dari lomba dance, lomba cheerleaders, hingga lomba skill untuk anak sekolah. Hendra Ariyadi, Dine Eko, JAK TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!